Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara rumah toko mebel di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Ludes terbakar pada kami siang. Kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik saat api membakar habis rumah dan toko mebel barokah milik Andi, warga Desa Kali Bepek, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Tiupan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membakar seluruh isi ruko. Beruntung api tidak sampai merembet ke pemukiman warga lainnya. Dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Untuk penyebab, masih disini di sini, saya belum tahu. Ini yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar ini, saya juga tahu masih positif begini. Rupanya ini pengusaha, juga ada jenset rupanya di sebelah. Untuk yang lain-lainnya masih belum konfirmasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas Lumajang Jember tersendat karena lokasi kebakaran berada di tepi jalan raya.